Seorang olahra wawan bisa mendadak meninggal karena jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak ketika sedang berlatih. Meski demikian, jantung henti mendadak atau sudden cardiac arrest atau sering disingkat SCA tidak menyerang orang sejarah aca. Ada tanda awal, pemicu, faktor risiko, dan atau penyebab. Bila kita rangkai dan kaitkan semua tanda dan gejala tersebut, banyak orang bisa terhindar dari kematian akibat jantung henti mendadak atau sudden cardiac arrest. Memang semua gejala peringatan dini dan faktor risiko tidak memberikan kepastian bahwa yang bersangkutan akan terkena SCA. Tetapi bersikap ekstra hati-hati menurut saya lebih baik. Sabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah, kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi dua kali dalam seminggu. Dukungan dari Bapak, Ibu, teman-teman semua akan sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini ke depannya. Terima kasih. Apa itu sudden cardiac arrest atau disingkat SCA? Dan apa bedanya dari serangan jantung atau heart attack? Henti jantung mendadak atau sudden cardiac arrest SCA adalah suatu kondisi di mana jantung tiba-tiba berhenti berdetak. Ketika itu terjadi Tanda peringatan dini Henti jantung mendadak atau SCA, yaitu ketika jantung tiba-tiba berhenti berdetak membunuh lebih dari 300 ribu orang Amerika setiap tahun. Sebelum penelitian baru-baru ini, para dokter percaya bahwa kondisi tersebut terjadi tanpa peringatan. Sekarang sebuah laporan baru yang diterbitkan dalam Annals of Internal Medicine menunjukkan ada tanda-tanda peringatan dini serangan jantung. Pada seorang atlet atau olahragaan yang sehat, awal dari SCA berupa gejala yang terkait dengan perasaan terlalu lelah atau capek di luar kebiasaan saat seseorang berlatih. Penelitian terbaru yang diterbitkan di Canadian Medical Association Journal menemukan bahwa 29% atlet yang meninggal mendadak karena sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak selama aktivitas mengalami gejala tanda bahaya sebelumnya. Jika Anda tidak dapat lagi melakukan rutinitas olahraga biasa atau Anda memiliki perubahan dalam daya tahan, misalnya Anda harus lebih bersusah payah untuk mempertahankan kecepatan seperti biasanya, atau mengalami sesat nafas, atau nyeri dada yang tidak tertahankan, bisa jadi tubuh Anda telah memberikan bendera merah atau peringatan akan adanya bahaya. Dan jika sampai Anda pingsan atau kehilangan kesadaran selama berolahraga, itu adalah tanda besar bahwa Anda harus mencari perawatan dokter. Gejala awal SCA pada olahraga yang harus diwaspadai. Sesat nafas yang tidak terduga saat berolahraga, sesat dada, tekanan, atau rasa sakit, atau ketidaknyamanan terutama jika hal itu terjadi selama latihan atau olahraga, kehilangan kesadaran terutama saat berolahraga, palpitasi jantung atau jantung berdebar-debar yang parah dan tidak terduga, atau sensasi tidak menyenangkan dari detak jantung yang cepat ketika Anda tidak mengharapkannya berdetak dengan cepat atau sangat cepat, pusing sementara yang parah atau tiba-tiba, sakit kepala terasa ringan atau hampir pingsan. Pada anak-anak, tanda awal dan gejala, peringatan, henti jantung mendadak, berubah, detak jantung cepat atau jantung berdebar-debar, pusing atau pening terutama ketika berolahraga, pingsan berulang yang tidak dapat dijelaskan, pingsan saat bersemangat, kaget saat berolahraga atau tepat setelah berolahraga, kejang selama atau segera setelah berolahraga, nyeri dada atau ketidaknyaman saat berolahraga, sesat nafas yang berlebihan atau kelelahan yang tidak biasa saat berolahraga, yang tidak ada hubungannya dengan asma. Apa yang menyebabkan SCA atau henti jantung mendadak? Jantung Anda memiliki sistem kelistrikan yang mengontrol laju dan ritme detak jantung Anda. SCA dapat terjadi ketika sistem kelistrikan jantung tidak bekerja dengan benar dan menyebabkan detak jantung tidak teratur. Detak jantung yang tidak teratur disebut aritmia. Ada berbagai jenis. Mereka dapat menyebabkan jantung berletak terlalu cepat, terlalu lambat, atau dengan ritme yang tidak teratur. Beberapa dapat menyebabkan jantung berhenti mempumpah darah ke tubuh. Ini adalah jenis yang menyebabkan SCA. Penyakit dan kondisi tertentu dapat menyebabkan masalah kelistrikan yang mengarah kepada SCA, termasuk di dalamnya adalah 1. Fibrilasi ventricle. Sejenis aritmia di mana ventricle atau ruang bayar jantung tidak berletak secara normal. Sebaliknya, mereka berletak sangat cepat dan sangat tidak teratur. Mereka tidak bisa mempunyai darah ke tubuh. Hal ini yang menjadi sebab sebagian besar dari SCA. 2. Penyakit arteri koroner. Juga disebut menyakit jantung islemik. Atau disingkat CAD, koroner arteri disis. Terjadi ketika arteri jantung tidak dapat memberikan cukup darah yang kaya oksigen ke jantung. Hal ini sering disebabkan oleh penumpukan plak atau sumbatan di dalam lapisan arteri koroner yang lebih besar. 3. Perang menghalangi sebagian atau seluruh aliran darah ke jantung. 3. Beberapa jenis stres fisik dapat menyebabkan sistem kelistrikan jantung Anda gagal. Seperti A. Aktivitas fisik yang intens di mana tubuh Anda melepaskan hormon adrenalin. Hormon ini dapat memicu SCA pada orang yang memiliki masalah jantung. B. Kadar kalium atau magnesium dalam darah yang sangat rendah. Mineral ini memainkan peran penting dalam sistem kelistrikan jantung Anda. C. Kehilangan darah dalam jumlah besar. D. Kekurangan oksigen yang parah. 4. Kelainan bawaan tertentu yang dapat menyebabkan aritmia atau masalah dengan struktur jantung Anda. 5. Perubahan struktural pada jantung seperti pembesaran jantung karena tekanan darah tinggi atau penyakit jantung lanjut. Infeksi jantung juga dapat menyebabkan perubahan struktur jantung. Siapa yang berisiko terkena yang tidak teratur atau aritmia? F. Memiliki rewat SCA pribadi atau keluarga atau kelainan bawaan yang dapat menyebabkan aritmia. G. Memiliki masalah dengan penggunaan narkoba atau alkohol. H. Pernah terkena serang jantung. I. Mengalami gagal jantung. Demikian pembahasan singkat tentang tanda awal atau warning sign dari sudden cardiac arrest. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.